Intro Gubernur Riau Samsuar mengakui ada banyak proyek yang dikerjakan dengan anggaran pendapatan belanja daerah menjadi temuan badan pemeriksaan keuangan atau BPK. Samsuar meminta kepada anak buahnya untuk menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi agar masalah selupa tidak terolong kembali. Saya harapkan pekerjaan tahun ini jangan banyak temuan lagi, harus berkualitas dan harus mencari lagi bercepat sesuai waktunya ya sehingga tidak ada lagi temuan, kan temuan ini kan ya tentunya harus diperbaiki. Samsuar tidak menampik bahwa ada banyak temuan-temuan BPK atas proyek-proyek di Pempro Kriau pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk di tahun 2021 lalu. Tahun lalu itu kan ada kelambatan-kelambatan, kelambatan pekerjaan terutama. Kata bisa sampaikan, jangan terlambat lagi seperti tahun lalu gitu, sehingga kerja lebih baik, pertama lebih cepat, lebih berbutuh, hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat, dan tentunya benar-benar tidak ada temuan. Pada Jumat 13 Mei 2022, Samsuar menyaksikan penandatanganan komitmen program peningkatan penanggulangan produk dalam negeri melalui kontrak kegiatan OPD dan APBD Provinsi Riau tahun 2022 di gedung daerah Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan komitmen tersebut, dilakukan penandatanganan sebanyak 40 kontrak yang terdiri dari 2 OPD, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, dengan total nilai kontrak sebanyak 406 miliar lebih. Sampai jumpa di video selanjutnya.